Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India Bisa gak ya dua bahasa punya pengucapan yang sama tapi artinya beda? Jawabannya bisa Balik lagi di segmen bahasa India Hari ini kita belajar yuk kata-kata dalam bahasa India dan Indonesia yang sama Tapi artinya beda atau sebaliknya Let's go Pertama kita lihat yuk Apa aja kata-kata dalam bahasa India dan Indonesia yang mirip dan artinya sama Ada beberapa kata yang seperti itu loh Contohnya kaca, bahasa, raksasa, manusia, maaf, dan bumi Selain itu masih banyak loh kata-kata yang sama dan punya arti sama Ini beberapa di antaranya Nah, kalau yang sama tapi artinya beda, ada apa aja ya? Yuk kita lihat Pertama dari kategori organ tubuh Mata 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 adalah bagian tubuh Dalam bahasa India artinya ibu Mata kita ada di muka Muka dalam bahasa India artinya tinju Beda banget ya Lalu ada kaki Lalu ada kaki Dalam bahasa India kaki artinya tante atau bibi Jari Dalam bahasa India artinya sedang berlangsung Lanjut ada kategori makanan Yuk kita lihat Pertama Garam Dalam bahasa Indonesia garam adalah bumbu yang asin Tapi dalam bahasa India artinya panas Susu Dalam bahasa Indonesia susu adalah sebuah minuman Dalam bahasa India susu artinya buang air kecil loh Jadi kalau kamu mau minta susu di India jangan bilang susu ya Minuman susu dalam bahasa India adalah dud Ketiga Roti Kalau mendengar kata roti mungkin kita akan memikirkan roti yang seperti ini Di India roti atau capati bentuknya seperti ini Cukup berbeda kan Lalu ada buah Siapa nih yang suka makan buah-buahan Di India buah atau buah artinya tante atau bibi Serabi Di Indonesia serabi adalah salah satu makanan tradisional Di bahasa India serabi berarti orang yang mabuk Lanjut kita mengenal cumi sebagai seekor binatang laut Di bahasa India cumi adalah bahasa gaul dari ciuman Oh iya kalau ngomongin makanan gak lupa dong semuanya harus dimakan Makan dalam bahasa India berarti rumah bukan makanan Kita lanjut yuk ke kategori panggilan orang Saya Kita memakai kata saya untuk menyebut diri sendiri Tapi di bahasa India artinya bayangan Kebalikannya saya Kita kadang memakai anda untuk memanggil seseorang Anda dalam bahasa India artinya telur loh Suami Suami dalam bahasa Indonesia artinya pria yang telah menikah Dalam bahasa India suami adalah seorang dewa Nah pasangannya suami adalah istri Di bahasa India ada kata yang mirip yaitu Stri Stri artinya perempuan Pria dalam bahasa Indonesia artinya laki-laki Kalau dalam bahasa India artinya sayang Nah masih mirip pria Kadang kita juga memanggil mas pada laki-laki Mas dalam bahasa India artinya bulan Lanjut yuk ke kategori kata benda Kita semua pasti punya masalah Masalah dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang harus diselesaikan Di bahasa India juga ada kata masalah Tapi masalah di India adalah sebuah bumbu Jalan Dalam bahasa India jalan artinya cemburu Dosa dalam bahasa Indonesia artinya perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama Dalam bahasa India dosa adalah makanan seperti kriploh Cara membuat dosa sudah dibahas di video sebelumnya Kamu bisa cek sesudah nonton video ini ya Ada juga kata-kata lain seperti kata sifat dan kata kerja yang artinya berbeda Ini beberapa diantaranya Nah, gimana? Menarik kan? Ternyata bahasa Indonesia dan India mirip ya Kata mana yang paling menarik buat kamu? Komen di bawah ya Sampai situ dulu video hari ini Khabi albida na kena Pirmi lengge Khabi albida na kena Kabi albida na kena Kabi albida na kena Kabi albida na kena Sampai pertinami